assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengeluaran bks teman-teman bapak ibu semua gimana kabarnya hari ini semoga tetap dalam badan sehat selalu ya diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya dan diberikan rezeki yang halal berkah serta melimpah amin amin ya Rabbul Alamin Oke teman-teman di video kali ini saya akan update nih hasil dari fondation pruning teman-teman ya waktu itu kita telah buat kontennya di video sebelumnya teman-teman itu detail banget saya menerangkan bagaimana kita melakukan fondation pruning teman-teman mulai dari persiapan sebelum fondation pruningnya pas proses fondation pruningnya dan setelah fondation pruningnya hingga update 14 hari setelah fondation pruning teman-teman nah ini hasilnya teman-teman ini varian Jupiter ini fondation pruning kita waktu itu di tanggal 27 Desember ya sekarang tanggal 27 Januari berarti pas satu bulan nih teman-teman ya satu bulan sudah mulai tumbuh hampir setinggi para pak hampir mencapai batas rambatan teratas teman-teman ya disini ada satu yang sudah sampai batas rambatan ini sudah saya buang pucuknya ya jadi seperti ini teman-teman kalau Excel break atau menghentikan tertiur yang pertama kali finish ke ujung rambatan jadi jangan langsung dipotong disini teman-teman ya jadi potong dulu pucuk kecilnya untuk menentikan sementara ya jadi nanti bertahap setelah ini terus memanjang agak besaran ini akan akan semakin menjauh nih puasnya teman-teman nah ketika semakin menjauh kita potong lagi sini dua dua daun terus kita kurangi sampai di pas sampai pas di batas eh ujung dari rambatan kita jadi ujung tersiar kita teman-teman jadi disini adalah tempat kita mempertahankan seluruhnya sampai ke batas paling atas rambatan kita teman-teman oke disini saya eh berbeda dari biasanya teman-teman teman-teman disini saya lakukan pondosan pruning biasanya saya menumbuhkan salah satunya ya contoh ya teman-teman ya jadi saya kan jika teman-teman yang sudah nonton video saya pas saat pondosan pruning ya jadi saya eh potong di dua pada tunas teman-teman ya sisakan dua pada tunas nah ini kan bentuk rambatannya rambatan i teman-teman ya satu ya ke atas nah harusnya ini dipilih salah satu teman-teman pilih salah satu aja jadi kita pelihara satu tersiar nah disini saya akan uji coba varian yang super-super genjah ini ini adalah varian jupiter teman-teman ya kenapa saya berani uji coba seperti ini jadi saya tumbuhkan dua tersiar teman-teman nah jadi disini akan dua kali lipat dari eh tersiar sebelumnya teman-teman ya kita akan mencoba ketahanan jamurnya dan juga hasil buahnya nanti teman-teman jadi jadi di pembuahan sebelumnya pembuahan pertama ini adalah 8 tersiar nah rencana pembuahan kedua ini Insya Allah ada 16 tersiar teman-teman jadi jaraknya cukup dekat ini tadinya satu jengang warna lebih 25 cm karena kita bagi dua teman-teman kita bagi dua jadi mungkin ini 12 12 atau 13 cm ya antar CR nya teman-teman tuh jadi ini sangat-sangat rapat sekali teman-teman mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal karena kita tahu kan ini buahnya kecil ya Jupiter nah maka dari itu kita antisipasinya kita Dublin kita banyakin tersiernya guna mencapai bobot timbangnya teman-teman jadikan anggur kecil harus dompulannya banyak teman-teman ya gitu walaupun sistem valis yang hanya kurang dari dua meter nih sekundernya Oke katakan dua meter lah gitu tapi saya ingin ini buahnya maksimal baik di dompolannya maupun nanti timbangannya ya kan kalau dompolnya kan satu dompol Jupiter dengan satu dompol Dixon tentu berbeda teman-teman makanya disini saya banyakin tersiernya agar mencapai lebih banyak lagi dompolannya teman-teman jika di pembuahan sebelumnya satu tersier ini mampu menghasilkan delapan klaster bunga teman-teman bisa dibayangin jika ini sehat semua nanti mungkin kita akan pilih klaster-klaster yang besarnya aja nanti teman-teman jadi teman-teman saksikan terus update dari perkembangan pohon anggur Jupiter ini nanti pas saat pangkas pembuahan dan juga nanti kita lihat buahnya apakah sesuai yang kita harapkan teman-teman nah disini saya udah batasin tunas air yang ada di tersiernya teman-teman ya seperti biasa sambil berjalan menumbuhkan tersiernya tumbuh ke batas ujung lambatan kita langsung saja batasi teman-teman ya batasi dua daun ini tunas air ya ini batang tersier ini ini batang tersier ini tunas air kita sisakan dua daun ini dua daun dan saya sisakan dua daun ada juga yang satu daun teman-teman ya gitu teman-teman terus juga seluruhnya seluruhnya harus kita bersihkan ya jadi agar dia fokus nutrisi tumbuh ke batang dan juga pucuknya terus aktif gitu teman-teman seperti itu untuk fungisida kita sudah aplikasikan seminggu sekali teman-teman saya pakai antrakol pakai perkatnya saya mencuci piring ditambah kita pupuk gendasil dek teman-teman dan untuk insektisida juga seminggu sekali saya memakai curakron oke teman-teman mungkin sampai disini update-an dari pohon anggur Jupiter saya teman-teman jika ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya teman-teman semoga video ini terinspirasi jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya salam pengangguran BKS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sub indo by broth3rmax